Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahni ajma'in. Bersyukur qudallahu subhanahu wa ta'ala yang mana sampai lintak ini ni'ma ni'anasi tercurahkan kepada kita. Bebanyak orang yang detik ini menginginkan sehat. Bebanyak orang yang detik ini juga menginginkan makaian, menginginkan makanan, menginginkan kota internet. Bebanyak orang yang hari ini menginginkan belajar agama. Tapi belum sampai. Belum bisa. Karena itu satu kaitan yang penting dan bersyukur adalah hasil Rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Dari Muraira Kita harus pandai-pandai melihat merayang di bawah. Posisinya di bawah. Hartanya berkurang. Hartanya kurang. Cukup makan. Sehari sekali. ketika itu kita akan menikmati dan syukuri merasa berharga yang kita memiliki. Jangan melihat orang yang di atas. Karena kalau kita menikmati orang yang di atas. Insan atau seorang tersebut tidak merasa puas. Sehingga syukurnya kurang. kemudian ni'mat terbesar itu sebenarnya ni'mat islam ni'mat islam cukup lah ni'mat islam ini menjadi ni'mat yang terbesar. Harus kita syukuri yang mana nanti kita akan merasakan melihat betapa satu kalimat istighfar satu kalimat subhanallah suatu yang sangat menfaat di akhirat. Umpir saja kita merasakan jadinya ini belum merasakan ada menfaatnya efeknya. Tapi wallah islam orang yang berimak menimak islam diberikan taufik Allah merasakan kehidupan bahagia hati jiwa di dunia dan bahagia di akhirat. Tanya ya kita ketemu pebahawai farosh kemersi masjid orang yang bekerja ketemu di Al-Qayyam di Allah kisah susah susah mau pulang susah mau makan pun susah jadi yang banyak mendengar orang kisah-kisah orang yang susah berkunjung ke orang yang susah ya secara zuhirnya benar-benar susah secara batin ini 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 kemenam rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beberapa adab adab yang harus dikuf supaya sempurna adab dalam ilmu ini saya berur ikhlas ya saya tahu laman Sofia bin bin Sofia bin saya tidak adalah saya menghuti mengobati sesuatu yang lebih dahsyat daripada mengontrol niat karena cepat sekali berubah yang dianggap baik yang dianggap betul sehingga amalan menjadi sia-sia selamat selamat Ini adalah orang yang tidak akhlas Dia beritahu Allah untuk menghormati Al-Quran Saya beritahu Al-Nafib Saya beritahu Al-Nafib Saya beritahu Al-Nafib Jadi mereka Ini mengikuti peramal dari Rasulullah Mereka siap-siap dari awal Ketika ikhlasan Sebenarnya kunci dalam ikhlas ini Gampang Mudah untuk diucapkan InsyaAllah dengan taufik Allah juga mudah untuk diamalkan Untuk diamalkan Ketika seorang pesawat merasa bahasanya Semuanya iman indah tanda adalah Allah Waktunya, ilmunya, badannya Ini hanyalah taufik dari Allah Bermudian Allah Jadi akan mudah merasakan Ketika seorang merasakan bahwa Harta yang memiliki Iban Ini titipan Ini adalah hal-hal Allah Jadi mudah-mudahan Ketika dia Berasal ke arah saat itu belum Makanya dalam Ikhlas ini kita harus memakai Teori cinta Dimana teori cinta ini adalah Memberi Berbuat Tanpa Penuh harga Mimbangan Karena sebenarnya Pecinta kita ini Sebenarnya Pecinta sejati kita adalah Allah Karena dia yang memberi Ke kita Mata Tanpa Minta Bahasa Mereka Mereka Mimu Udah Kehidupan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Inilah yang kita inginkan Sebenarnya ilmu yang memfaat Ilmu yang bisa Semakin bertambah ilmunya Semakin Jiwanya Kata-katanya 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 Kita harus menghormati Amin Harus menghormati Alim Allah yang mempunyai ilmu Salah satu caranya adalah Berhadap pada Allah Yang menjauhi Maksiat Terkena ucapan Memalik Kipada Ilmu syar'i Ini pernah jadi Guru Ilmu syar'i Menikmah Nas katanya Ini Alhamdulillah 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 Ilmu itu adalah Nur cahaya Dia akan Terpadamkan Dia akan Reduk oleh Kegelapan Nasihat Jadi bahasa Daitu Menggelap Menggelapkan hati Menggelapkan pikiran Maka Senat Ilmu Terus menjauhi Rosaha Mungkin Di sekuat tenaga Yang namanya Dosa Terlebih Lagi Dosa Dosa Besar Syiri Mematah Berduraka Punah Mutual Sihir Sumpah Falesu Ya kan Dan seterusnya Kemudian Haram Haram Alhamdulillah Guru Insya Tuali Yang Lumrah Yang Lazim Yang Yang Kita Ketakui Haram Alhamdulillah Guru Intinya Adalah Kita Tidak Menyakitinya Walaupun Terkadang Ada Perbedaan Pendapat Pendapat Mula-Mula Saja Kita Khinaf Pendapat Tapi Tidak Boleh Akhtilaf Bercerai Beraih Perbedaan Itu Biasa Maka Ketika Ada Berbedaan Dengan Guru Berbedaan Kita Kita Tidak Bayu Kalau Memang Benar-benar Salah Kita Mengambil Sikah Mengambil Pendapat Yang Rajah Pendapat Yang Kuat Pendapat 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 Ilmu Ini Juga Yang Perlu Tidak Mencari Jari Kesalahan Terkadang Suka Untuk Mencari Kesalahan Para ulama Para ustad Ini harus Di Liza Dan Tulisan Karena Pendapat Ilmu Dia sibuk Untuk Menambah Ilmunya Tiap Hari Proyek Depan Dan Luar Biasa Tidak Disibuk Lebih Hal Yang Cil Mersalam Lain Para Lagi Menjama Mersalam Tidak Dan Inilah Yang Terkenalkan Al-Quran Rabbi Zidini Ilma Rabbi Zidini Ilma Kemudian Dia Berikutnya Ada berikutnya Setelah Dia Beri syukur Ikhlas Harman Al-Quran 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 Sabar Kita Dapat Tidak Ilma Sabar Ini Mesti Ada Apalagi Bagaimana Al-Ilmu Allah Ninsahkan Kisah Nabi Musa Dab Khabar Al-Quran 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati